Bagaimana menyiapkan amalan utama yang menjaga keluarga supaya tangguh menghadapi masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah. Ya, sudah? Yuk kita bacakan. Saya mohon izin agak lebih tenang dan agak lambat untuk menyampaikannya sehingga mudah untuk dipahami. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْنِيَةً دِعَاثًا خَافُ عَدَيْهِمْ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا Ada yata ya? Baik. Ini jawaban langsung dari Allah ya. Dan hendaklah. Setiap orang tua itu merasa khawatir yang sangat. Kekhawatiran dalam Al-Quran itu dibagi dengan dua kata. Ada khauf. Khauf. Yang kedua ada khasyah. Baik. Anak biasa pulang jam 12. Jam 12.04 dia belum pulang. Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Biasanya Ibu tanggal 27 Bulanan lancar dari suami itu. Tanggal 30 Belum ada penampakan. Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Itu ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 155. Walanabluwannakum bishai'in minal khauf Waliju'a Wanaqsin minal amwal Wal'anfus Walthamarat Ketika sedang ngaji begini Tiba-tiba Kita mendengar suara Di balik ini. Suara harimau sedang mengahum misalnya. Takut tidak? Takut yang ini sama enggak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut. Keadaan kita merasa lebih takut dan merasa terancam dengan itu Itu disebut khasyah namanya. Khasyah. Khasyah. Ini ya. Sudah? Saya kebalikan. Di dalam Al-Quran Kekhawatiran orang tua itu terhadap anak Tidak digambarkan dengan khauf Tapi menggunakan kata khasyah. Seakan-akan gini ayatnya. Hendaklah para ayah dan ibu itu Ayah bunda itu Memiliki kekhawatiran yang sangat Seperti Anda berada di kandang singa Kandang harimau Terancam dengan sesuatu Kapan? Lalu taraku min khalfihin Dhuriyatan di'afa Kalau Anda melihat Anak-anak itu Tidak disiapkan Sehingga mereka lemah Di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu Bukan hartanya ibu. Ibu enggak usah khawatir Kalau Harta yang sekarang Hanya untuk cukup makan di hari ini Karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya Kata Nabi itu Orang yang punya jatah makan untuk hari ini Itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan Yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada Yang belum akan dilakukan Tapi yang sedang dikerjakan itu Tidak dikhawatirkan. Maka yang terjadi saat ini Perhatikan kalimatnya Perhatikan ayatnya Jangan pernah kita Mahawatirkan Dalam kehidupan rumah tangga Melebihi kekhawatiran Terhadap kondisi anak Yang lemah Ini Saya mohon maaf ya Sekaligus Ini pesan saya bagi para ayah Termasuk saya pribadi Ibu suami Para ayah itu Tugasnya mencari apa? Nafkah Nafkah itu untuk kemana? Oke ulang Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat Dibawa kemana? Baik Sekarang saya tanya balik yang kedua Di rumah itu Anak berharga tidak? Baik Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu Saya ulangi ya Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu Coba lihat Ayah yang bekerja sempat gak kemudian Memberikan pendampingan pada anak Berapa kali telpon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Nah itu sekarang dibalik Ayatnya berlaku Hendaklah Para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya Bukan handphonenya Ini ibu saya tanya Kalau ada anak ibu Bawa handphone ibu yang iphone 15 itu Terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu Dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu Ibu sedang ini Main media sosial Anaknya manggil ibu gak nengok Dibawa handphonenya oleh anaknya Dibanting di hadapan ibu Saya tanya Ibu marahin anaknya Atau marahin handphonenya? Marah Nah ayat ini berlaku sekarang Katanya anda mencari harta itu Untuk memberikan fasilitas pada anak Sekarang Allah berikan harta Tapi anda gunakan perhatian Kepada harta melebihi anak Oke Yang kedua Ada seseorang punya kambing Dan punya anak satu Anaknya sakit Lantas dia bawa kambingnya ke pasar Dia katakan Saya mau jual kambing ini pak Kata pembeli Kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit Kejadian kedua Ada orang punya kambing Punya anak Lalu anaknya dibawa ke pasar Disampaikan pada penjual Saya pengen jual anak saya pak Kenapa? Karena kambing saya sakit Menurut ibu Yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda Perhatikan Sekarang orang tua Lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya Dibandingkan memberi perhatian pada anaknya Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa Dan abai pada orang tuanya Tolong jangan salahkan mereka dulu Istighfar dulu Istighfar Ibu kenal Nabi Ibrahim Ayo bilang kenal Saya pulang Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Smile Saya kasih pertanyaan Kalau benar saya kasih hadiah pertama Seratus ribu dulu Daripada pinjem seratus kan? Lebih baik gak sih? Dah Nabi Ibrahim punya anak pertama kan? Namanya siapa? Smile Ini yang jarang saya orang tahu Yang tahu langsung angkat tangan saja Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah 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 Waktu habis Jawaban yang benar Bu Ma'il Ibu hampir bu ya? Bu hampir Saya punya istri Namanya siapa? Bu Adi Pak Eko punya istri namanya? Nabi Ismail punya istri namanya? Nah itu gampangnya begitulah Sudah Ini Ismail Ayahnya siapa? Ibrahim Punya istri namanya? Bukan Siti Hajar kalau yang ini ya Ibrahim Sudah sini Ibrahim tinggal di mana? Alayhisselam Di mana? Tepatnya di mana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina Ismail di mana? Di Mekah Perhatikan baik-baik ini yang mau saya sampaikan Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran Bahkan disurah dengan namanya surah Ibrahim Perhatikan baik-baik Sekalipun ayah itu Berada di tempat yang jauh Ayah di Palestina Anak di Mekah Tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul Seorang suami Seorang ayah Beliau mencari nafkah Beliau berda'wah Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat Ismail tumbuh bagaimana? Ismail temannya siapa? Sampai mau nikah pun Itu tahu Dan memberikan arahan Ini yang bagus begini Yang soleha begini Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa Bahkan belum balik pun Itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Tugas meninggikan bangunan Ka'bah Ditinggikan lagi Karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir Saat mengambil batu Kakinya melangkah Kaki pertama yang menapak disebut makom namanya Jadi kalau Ibu Umrah Atau Haji Itu dihajar aswad Geser sedikit ke kanan Searah tawaf Itu ada makom Ibrahim ya Itulah tapak kaki Nabi Ibrahim pertama Saat akan meninggikan bangunan Ka'bah Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan Anaknya melihat itu Nah yang tidak banyak orang tahu Anak beliau itu Sayyidina Ismail Itu belum balik waktu itu Ketika melihat ayahnya sedang bekerja Merasa pekerjaan ayahnya Maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain Batu yang dibawa kemudian disusun Kalau bahasa kita ayah aku boleh bantu gak Disusun-susun Kalau batu sendiri Batu disebut hajar namanya Kalau dia disusun-susun Membentuk satu bagian disebut hijar namanya Kalau dia menjadi ruang disebut hujrah namanya Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah Sampai sekarang diabadikan dengan nama hijar Ismail Tapi poinnya bukan karena hijarnya Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana Jangan-jangan harta kumpul bagus Jabatan suami bagus Ibu enak Tapi dengan anak gak cocok Gak pernah kenal Gak pernah salam Pergi cuek begitu saja Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar Untuk yang di dalam Anda dapat harta di luar Tapi gak dekat dengan yang di dalam Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya Saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun Itu anak langsung Berdedikasi mengorbankan jiwanya Pak kalau perlu lakukan sekarang cepat Jangan ditunda Orang tua yang begitu perhatian pada anak Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya Dia bahkan rela berkorban nyawanya Untuk kebahagiaan kedua orang tuanya Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita Ibu kalau lihat anak sakit keras Seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah kalau perlu saya saja ada di situ Sekarang anak melihat orang tua sakit keras Ya Allah lebih cepat lebih baik ya Allah Sudah Yuk kembali ke ayat Koran surah 4 ayat 9 Tiga Ada berapa? Tiga Ini jawab dulu ya Supaya gak melebar kemana-mana Hendaklah para orang tua Merasa khawatir yang sangat Bila anak-anak itu lemah Menghadapi tantangan zamannya Lemah dalam hal apa? Tiga Satu Lemah imannya Saya ulangi Lemah imannya Iman pasangannya di Al-Quran Amal soleh Jadi kalau orang itu sudah lemah imannya Pasti amal solehnya sedikit Kalau orang sudah sedikit amal solehnya Itu tandanya imannya sedang lemah Maaf Biasanya sholat sunnah sekarang cuma fardu saja Sunnah gak dikerjakan Itu tandanya sedang lemah iman Biasanya puasa sunnah sekarang malah gak dikerjakan sama sekali Itu tandanya sedang lemah iman Baik Biasanya Akhwat ini Sholatnya rajin Sekarang bahkan sholat fardu pun sedang tidak sama sekali Tandanya apa? Tidak Tandanya sedang head Dia tidak sholat Tapi kalau dia abaikan sholat begitu saja Itu tandanya sedang Ya Bermasalah imannya Saya ulangi Akan muncul masa-masa Dimana iman seseorang itu Kata Nabi Begitu saking lemahnya Bukan sekarang menurun Ada yang paginya beriman Sorenya sudah hilang imannya Yusbihu mu'mina Wayum si kafira Subuh masih beriman Sore sudah gak beriman lagi Dan itu terjadi dengan cepat sekali Ya Pagi-pagi masih biasa Begitu sore Ketemu kawannya yang berlawan jenis dan mengatakan Aku mencintaimu Tapi kalau engkau cinta daripadaku Engkau harus ikut agamaku Banyak terjadi sekarang Saya ulangi Banyak terjadi sekarang Lemah iman Kalau mau diterima kerja disini silahkan Tapi harus konsisten dengan jadwalnya Dan jadwalnya dibikin persis di waktu-waktu sholat Sampai jaga tokoh pun rela menjaga tokoh dengan meninggalkan jumatan Ada yang begitu? Kalau dipertahankan itu Itu tandanya imannya bermasalah Baik Suami ibu dapat pilihan Pak Ini proyek besar Bapak ikuti cara kami Bapak dapat fee 50 miliar Tapi kalau Bapak bertahan dengan aturan Yang gak dapat Pak Cuman gaji aja 5 juta Saya tanya Ibu pilih mana Dapat 50 miliar kehilangan iman Atau mempertahankan iman cuma 5 juta Gak ada pilihan ketiga Udah gak usah milih Dua aja itu Saya tahu pengen 50 miliar dan 5 juta Saya tahu itu Karena eranya gak milih begitu Cuman dua pilihannya Sekarang cuma dua Ya Dia hafal Kulhuwallah wa ahad Dia katakan semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda Beda Ada yang begitu? Ada yang gak kenal dengan masjidnya Dia sholawatan sudah pindah ke tempat Ibadah umat lain Ada yang begitu? Nah tandanya sudah muncul Kata Allah Kalau orang tua sudah mendapatkan Yang seperti itu eranya Mesti khawatir lebih dalam Kepada anaknya Dibandingkan dengan masa-masa biasa Lemah iman Nanti kita cari solusinya Orang tuanya jangan diikutan Sudah eranya begitu Yang dikuatkan bukan imannya Diberikan fasilitas dunia lagi Dunia lagi Dunia lagi Handphone ganti lagi Mobil ganti lagi Motor ganti lagi Tapi gak dilihat Gimana solatnya Gimana baca Qurannya Ya Ibu kalau ada kebakaran Sedang melanda Dan kita berlindung Supaya tidak terjadi demikian Ini contoh saja Ada kebakaran terjadi Anak ibu tertidur di kasur Ibu apakan? Bangunkan Dan dia mengatakan Aman nanti aja gak enak Ibu paksa dia keluar atau tidak? Kenapa? Takut? Terbakar Panas gak apinya? Nah saya mau kasih tau dari sekarang Neraka itu lebih panas Dan saat sudah tiba waktunya Udah gak ada kesempatan lagi Ibu gak bisa berkata begini Ayo cepat Cepat Di depan neraka Gak bisa Kalau waktunya sudah tiba Udah selesai Tidak akan bisa menggantikan setiap posisi Dua Lemah ilmu Ilmu Cepat tiga Lemah harta Satu iman Dua Ilmu Tiga Nah Jadi kalau ibu disini bertanya Bagaimana Mengatasi fitnah akhir zaman Kuatkan tiga hal ini Tapi urutannya jangan dibalik ya Urutannya mesti seperti ini Satu apa? Iman Yang kedua? Yang ketiga?